Tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, dari fraksi Golongan Karya, Golkar, di Pangandaran mengundurkan diri dari anggota dan pengurus AMS. Pengunduran diri tersebut dilakukan setelah pelantikan pengurus rayon AMS Distrik 027 Kabupaten Pangandaran sekaligus deklarasi calon Presiden Ganjar Pranowo. Saya sebagai ketua fraksi Partai Golongan Karya, Golkar, beserta Ibu Iwiwi Daningsih dan Pak Oman pada hari Selasa, 20 Juni 2023, ini menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan AMS. Distrik Pangandaran, Ujar Aderuminah, yang didampingi dua anggota DPRD fraksi Golkar di satu pengurus AMS Distrik Pangandaran, Selasa, 20 Juni 2023, sore, mengundurkan diri dilakukan karena ia dan dua dewan dari fraksi Golkar tidak mengetahui ada deklarasi dukungan terhadap satu calon Presiden RI. AMS Distrik Pangandaran sendiri sudah menyatakan deklarasi dukungan terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo, kami, dari fraksi Golkar mempunyai calon sendiri sesuai hasil munas. Bahwa, kami mempunyai calon Presiden, yaitu Bapak Erlangga Hartanto, katanya, karena itu, hari Selasa, 20 Juni 2023, ini pihaknya menentukan sikap mengundurkan diri dari kepengurusan AMS Distrik 027 Kabupaten Pangandaran, awalnya, kata dia, memang deklarasi dukungan terhadap satu calon Presiden RI itu tanpa sepengetahuan pengurus, makanya, kita kaget juga. Kita, kan, diundangnya untuk pelantikan rayon AMS dan organisasi sayap diah pitaloka, ucap ade, tapi, lanjut dia, di tengah-tengah pidato sambutan dari AMS Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa AMS itu siap untuk mendukung Ganjar Pranowo menjadi Presiden RI. Sebagai anggota fraksi Golkar yang hadir dalam acara tersebut, ia tidak mengetahui deklarasi Presiden, tapi tahunya tentang pelantikan, makanya, dalam acara pelantikan pada Minggu, 18 Juni 2023, saya langsung keluar atau walk out dari acara itu, katanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!